Intro Film KKN di Desa Penari mencuri perhatian masyarakat Indonesia Terbukti dari kesuksesannya yang mampu merauk 2 juta penonton sejak dirilis 30 April tahun 2022 Suksesnya film KKN di Desa Penari menarik perhatian sosok indigo Frisley Herlin yang melakukan penerawangan astral Frisley Herlin pun mengungkap kisah sebenarnya saat ia bertemu dengan sosok makhluk halus yang sedang lama diperbincangkan dalam film KKN di Desa Penari Hal itu diungkapkan kekasih Jordi Onsu dalam sebuah video yang tayang di kanal youtube Denny Darko Menurut Frisley Herlin, ia melakukan jalan-jalan astral di lokasi syuting KKN di Desa Penari dan menemukan banyak sosok astral yang berkeliaran Perempuan yang dikenal sebagai anak indigo itu pun menutupkan pertemuannya dengan sosok astral yang menjadi toko jahat dalam film yang baru saja Layang di bioskop Indonesia itu Menurutnya, kematian toko Bima dan Ayul dalam kisah nyata KKN di Desa Penari bukan karena perbuatan makhluk astral penunggu desa tersebut Ia menceritakan dialognya bersama makhluk astral penunggu desa angker tersebut yang membangun telah jadi penyebab kematian 2 toko dalam kisah nyata film adaptasi itu Menurut penuturan sang sosok astral, ada salah seorang dari rombongan KKN itu yang mempraktikan ilmu hitam secara tidak sengaja Aksi seseorang itulah yang menyebabkan kehadiran sosok penunggu di desa angker yang akhirnya mengambil salah seorang dari mereka Sebelumnya, film KKN di Desa Penari yang tayang di bioskop pada 30 April 2022 yang lalu Film itu pun menuai kesuksesan karena sangat diminati oleh penonton Bahkan, KKN di Desa Penari pun mampu mengungguli kesuksesan Dr. Strength in the Multiverse of Madness dengan meraup jumlah penonton hingga 2 juta orang